selamat pagi guys selamat datang kembali pagi ini saya mau jalan-jalan di teluk kendari salah satu tempat terkenal yang sangat terkenal di kendari jadi kalau kamu ke kendari gak mungkin disebut ke kendari kalau gak kesini ini namanya teluk kendari yaitu sebuah teluk dengan hutan-hutan bakau yang sangat menawan nah ini sangat unik di kendari tapi ngomong-ngomong soal yang unik di kendari juga banyak yang unik salah satunya yuk sebelum kita ke rawa-rawa itu kita lihat kesini dulu sebentar ya ini penduduk dari kota kendari yang punya rumah yang unik ayo kita lihat apa yang unik disini lemari iya itu ya salah satu yang unik ya jadi kalau di film ada narnia lemarinya dibuka ada dunia lain kalau ini lemarinya dibuka ada kamar mandi ya itulah dia cuplikan sebentar saja sebelum kita memasuki rawa-rawa di kendari teluk kendari oke selamat menyaksikan inilah keindahan teluk kendari selamat menyaksikan ya ini halaman depannya pintu masuk ke rawa-rawa disitu ada jembatan pelangi warna-warni indah nian mewarni ya pagi ini masih terlalu pagi jadi mungkin saya hanya sendirian disini lumayan kalau sendiri kita bisa puas buat video tanpa malu dilihatin orang lain guys teluk kendari ya disini berbeda dengan 3 tahun lalu saya kesini sekarang itu airnya relatif surut karena ternyata di kejauhan sana sudah di semacam di bendung gitu jadi rawa-rawanya ini surut nah itu kalau kamu kesana terus jauh jalan kesana itu itu nanti kamu bisa melihat masjid di tengah-tengah teluk itu wah kita memasuki daerah yang sepi-sepi di mangrove yuk kita lihat ada apa aja disitu mudah-mudahan aman ya makin hening suaranya suasananya cuma ada saya saja disini sendiri semoga aman ya dengar suara alam ini sangat menenangkan hati ya menenangkan hati mensucikan jiwa dari keruhnya kota yang selalu kita alami sehari-hari sangat soul wah ini kayaknya panjang nih jadi videonya mungkin agak kepotong-potong tapi karena ini jalannya panjang juga tapi saya pengen tahu ujungnya seperti apa ini ini cuma saya sendirian aja ada di tempat ini takut juga kalau ada binatang buas semacam buaya atau apa gitu merinding juga sih agak-agak nih wah disini terakhir nih batas akhir pos batas akhir pos mangrove disini nih ya disini ada pos terakhir kemudian ada ujung jembatan ya mungkin putus disini jembatannya atau memang disini terakhir jembatannya berhenti disini habis berarti kita harus balik oke ya ini satwa-satwa yang bisa kita lihat di rawa-rawa oke nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya di Busayet Bali Channel terima kasih ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi